Ada jalur-jalurnya, ada segmennya, nanti seru-seruan, pelan-pelan aja ya? Siaaaan Enak ya video nya Oke, akhirnya sudah selesai gue Sama Om Ricky dan sama bini gue Kita tadi kelir-kelir keraca maya dan Yang udah punya bini Oh iya, lumayan pegel ya tadi Berapa itu? 6,22 Oh 60 kilo, taruh 60 kilo lah itu lagi Eh lah ada sepedanya Enggak, 6,2 kilo Ya muter-muter aja, pura-puranya kayak atri sepeda Nah sekarang gue udah bersama Om Ricky Ricky apa panggilnya Om? Mau Ricky Safir? Ricky Safir aja Om Ricky Safir Dia ini Coba dijabarin Om, Om ini siapa sih? Saya Spot Marketing Manager nya Okli untuk Indonesia Oke Terus kalau misalnya yang mulai ini sih Penghibur lah cheerleadernya untuk teman-teman update dan influencer yang kondang ke era ini Oke, jadi di masa pandemi nih kita langsung aja nih ngogol ya Karena waktunya gak mepet juga Canda-canda Nah kalau misalnya nih di era pandemi kegiatan om ngapain aja om? Kerja work from home udah setahun Terus ngajak masih Terus ngisi-ngisi IG life dan yang lain-lainnya kayak gitu gitu Mau larang apa? Hobi utamanya setau ke sepeda Tapi dulu kan lari ya om ya? Ya jadi pertamanya dulu lari terus ke berninang terus sepeda Sepeda sebenernya dari dulu Apa? Udah suka sih Udah suka dalam BRF TV Tapi seiring dengan umur Jadi sekarang yang aman aman aja Karena kalau kita lihat dari Ini udah gak normal semua Jadi mendingan sekarang yang aman-aman sesuatu Bukannya malah sepedahan Kan resikonya bisa lebih besar Iya semua ada resikonya Kalau misalnya untuk saya terutama Karena mas kalian targif juga Terus supaya beban ke joint itu tidak terlalu berat Kalau lari kan sebenernya berat badan juga Kedengkul pasangan ya Jadi kita lebih aman untuk berenang dan sepeda hari menurut saya Tapi yang aman ya Terus kalau dari sepeda Eh dari sepeda Lari ke sepeda Dulu berapa lama? Ya maksudnya lama di sepeda Lari atau gak lama di sepeda? Kalau misalnya lari sama sepeda Kayaknya hampir sama sih Hanya intensitasnya yang berbeda Jadi dulu sumpah intensitasnya itu Lari sampai keluar ikut ikut event Sini-sini-sini ikut duathlon Ikut triathlon Tapi udah gitu Sekarang sepeda sepeda Karena saya jujur harus mengikuti Teman-teman komunitas dan art food Jadi yang saya menemani Apa yang lagi ini kita Betul ya Tapi berarti lebih aman ya Enjoy-nya di sepeda? Enjoy-nya tetap sepeda sekarang Karena lebih aman juga Untuk selama pandemi Di lingkungan itu ada beberapa Dute yang memang Challenging pastinya Karena sepi Tapi sebu Kalau frekuensi Di sekarang kan Di rumah nih Udah wong-wong Frekuensi olahraga ini Seperti sepeda Lebih sering di Outdoornya Lebih sering Atau indoor kan ada alat ya? Waktu 3 bulan 4 bulan pertama pandemi Itu indoor terus Gue gak berani keluar Itu indoor terus Gak keluar-keluar Itu gila Gila Tapi Seiring dengan waktu Kita mulai beradaptasi dengan kondisi Kita cari Rute yang aman Roto-kontak dilaksanakan Kita Apa namanya Outdoor Sekarang kita udah Lebih Intensi Daripada Karena jujur Kalau indoor Agak kan bosan Gitu bener Agak bosan Karena layar terus Walaupun Kita banyak teman-teman Disitu bisa chat juga Tapi Masjid Tapi Atmosbednya Beda Beda Nah Kalau tadi Bicara tentang Safety nya Lari Segala macem Kan Biasanya Kalau di pelari Ya Kita pakai sepatu Kita pakai baju Yang nyaman Segala macem Kalau Yang lebih Pengen cari Untuk Cari Ukur jantung Mungkin Smartwatch Kalau di sepeda Ada Sepeda Sepeda itu Dia ada Ada Apa Untuk 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 Sampai GPS nya pun Itu ada Jadi kita ada Ada alatnya Nah Kalau Ocli Kan di Ocli Nah Consennya Ocli Di dunia Olahraga Sepeda Yang Ocli Jalan Kalau Ocli Itu memang Inspired by Sport Jadi Kita semua Yang kita lakukan Itu Kita ciptakan Itu untuk Meningkatkan Performa Dari para atlet Kayak Untuk Sepeda Kita ada Misalnya Jobbreaker Itu Pembalap Juaranya Itu Mark Aventis Itu Kita ajak Ke Ocli Untuk Sama-sama Brainstorming Yang Lo perlukan Oke Berarti Lakukan Supaya Aero Anti Embun Panjang Pendeknya Gagang Itu Bisa diukur Karena Pukuran helm Kadang-kadang Kalo pake helm Kita suka Kedorong Seperti itu Wrapnya Terus Mempermudah Penggantian lensa Terus Lensanya harus Seperti apa Supaya Cahaya yang diperlukan Kontras warna lensa Itu detail Gila Itu baru Kacamata Begitu juga Dengan baju Baju Jersi Jersinya Ada hydrophobic For stretch For waist Hidrophobic Hidrophobic Kalo misalnya Kena air Nanti Akan Water repellent Water repellent Betul Belum Helmetnya Juga Helmetnya Ada yang Pake MAPS Ada yang Melindungi Otak Kalo jatuh Jadi Gak akan Seperti itu Jadi Memang teknologi Nah kalo di dunia lari Kacamata Oklin perannya Bagaimana Semain kacang sama ini Gak? Banget Jadi semua Dari surfing Skateboard Cycling Running Semua Kita kembangkan Jadi Ada Multisport juga Kalo untuk running Kita ada Kacamata yang paling Ringannya Oklin Itu EV0 Itu Sampai Crameless Jadi Kaya gak pake kacamata Nah itu Sampai Orang-orang Kaya Huddle Di Indonesia Kaya Ratus Prayogo Melia Nova Itu semua Pake Itu Mbak Dede Ya Mbak Dede Misalnya Misalnya Para pelari Atau Para Sport Antusias Mereka Mereka Pada nyamannya Di Di Kacamata Seperti apa? Beda-beda Jadi Masing-masing punya karakter Dan Perikuran Sendiri Kenapa? Karena kontur muka Orang kan beda-beda nih Ada yang Hidungnya mancung Ada yang Hidunya 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 Ada yang lebar Ada yang Tirus Itu Itu juga bisa Mempengaruhi Kacamata Yang sesuai Palet Mereka Karena Ada yang pengen Nyaman Gak akan Jatuh Walaupun dipake Loncat Loncat Lari Lari Gak boyang Karena titik fokusnya Harus tetap Bisa melihat secara jelas Secara digital Jadi Itu Dibuat sedemikian rupa Dan sangat ringan Dan gak neken ke kepala Jadi kadang-kadang kacamata Sampai disini tuh ada bekas Kalau disini tuh sakit nih Kalau udah dipake Kalau gak disini Karena suka Begel Kalau misalnya Okli Dia punya 3 point fit Namanya Jadi Bentuknya Itu Shapenya itu dibuat Supaya Meminimalkan Tekanan ke kepala Makanya jadi Sedih ya Berarti Si Okli Mendesain buat Usernya Nyaman Selain nyaman Kira-kira Pasti kelari atau si pesepeda atau pospor, nyari apa om mata kewarnanya? Protection, jadi selain kenyamanan, gaul, gayanya fashionable, keren dan jadi culture tapi yang perlu ditekankan itu adalah keamanan. Keamanan itu protection maksudnya, jadi perlindungan terhadap sinarifi karena kadang-kadang mata itu bisa tarap, bisa rusak, bisa pegel, bisa petik, larinya ke sarap jadi nanti dia ga bisa konsentrasi, dan juga benturan, jadi kalau langsungnya kacamata itu harus bisa melindungi penggunaannya supaya tetep aman, kita cuma dua cuy salah satunya kemarin ada yang sempet jatuh, Mbak Narita, yaitu kueser kesayangan ibu kota itu kan, salah satu penelitian masadurnya, dia sempet jatuh, ini kacamatanya, lensanya sampai lecet pelipisnya sampai berdarah udah, lecet ya Mbak Narita, kalau tidak salah pas melihat sasurinya, barat-barat ya? iya, barat-barat, itu yang barat-barat dan yang kita ini cuma ganti lensanya jadi baru lagi ini kemarin ininya patah ya Om, sebelah sini? lepas, lepas ya? lepas, jadi kita masukin lagi oh bisa dimasukin lagi ya, baru lagi jadinya jadi dia bisa ngelitungin nah selain kan proteksi, berarti bahan yang memang ringan ya Om, tidak terlalu tebal dan pokoknya enteng lah tapi ternyata memang proteksinya bagus ya? saya katakan dari Mbak Narita ini aman kalau kita mau lihat desainnya ini untuk apa? untuk ini ini bisa dibukakan ringan kan? lupa lupa enak patah Tom berarti kemarin pas dia lepas bagaimana? iya posisinya ini cuma lepas di silingnya baru dipasang lagi 180 derajat Tom iya ini kan lensanya kan? kan ada kecil-kecil gini yang gampang apa? takutnya gampang copot atau kayak gimana ya dia dibentur sama mobil kemarin jatuh ke asfal gak apa-apa jadi kalau kita gini dulu dia akan fleksibel tapi kalau baret ya udah ya? baret pasti baret tapi kalau dia di tekan pun gak ada dia akan aman termasuk kacamata wajah jadi kayak gini nih dikel gini apa elastisnya baru dibalikin lagi lah sesuai kan plastiknya jadi kayak gitu jadi bisa dipakai nah teknologinya apa untuk di lensanya kalau ok jadi dia tahan bentur udah pasti sampai ditembak peluru mesi yang 6mm pun dia akan kenapa-kenapa khusus yang model semua sampai cewek, cowok, sekong semua model kacamata opi seperti itu standarnya berarti yang frogskin juga sama semua yang dijual standar seperti itu ada yang sampai tahan apa granat nanas itu namanya SI jadi untuk militer spek beda tapi yang dijual bebas itu memang seperti itu kenapa? karena yang dipakai oleh tersebut internasional juara-juara itu itu yang sama dengan yang kita beli di toki jadi memang itu standarnya oli dan dia pasti kalau untuk clarity atau kejernihan gak ada gak ada tani yang gede kita juga selain proteksi yang tadi sinar tv kita juga kita pakai teknologi apa? prism kalau prism itu sebenarnya teknologi opi untuk meningkatkan kontras warna karena kalau kita melakukan suatu kegiatan olahraga butuh warna-warna tertentu warna-warna yang lain gak perlu sebenarnya jadi kayak golop warna putihnya golop-golop warna hija di rumput gitu kan dan warna warna yang berlebihnya itu kita hilangkan sehingga jadi yang gak perlu itu kita kita kurangi terus kalau yang kita perlukan kita tinggiin kontrasnya jadi yang ada kayak 3 dimensi kita lihat jadi lebih jadi sampai sedetail untuk teknologi khususnya di di olahraga di olahraga teknologi kita bisa kalau sebenarnya Polarize Polarize itu sebenarnya teknologi lain-lagi Polarize-nya Ocline sebenarnya Polarize itu anti silau jadi kalau misalnya menghilangkan sinar pantul dari bidang dakar sebenarnya tapi kan kalau itu teori banget pokoknya menghilangkan pantul nah jadi anti silau anti pantul itu kalau yang diopli dia kelebihannya dia perangnya jadi kalau misalnya orang kan biasanya suka disemprot gitu kan atau lensa dilapis dikasih lem ditempel lagi jadi di tengah padahal kalau ada lapisan sinar itu pasti akan berbelok kayak gitu kan kita belajar tuh ada air di gelas kasih pensil kayak ada patah kalau opli dia memang dalam keadaan cair jadi waktu di wadahnya membikin lensa itu masih dalam keadaan cair itu udah ada udah ada Polarize jadi dia nyatu jadi kalaupun dia kayak sekarang ini baret nih gitu kan Polarize-nya hilang gak? enggak dia akan Astdaughter Infinah идous Uber ick 6 Ngomong Combine premium car correr apapah bicara ter 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 n 无 2002 2020